Kan kasih dan iman, O Tuhan, semua tujuan-Mu terpenuhilah dalam kami. O Tuhan, menajarlah kami untuk hidup tak ada hati. Sedikit pikiran kami, O Sibar kemurnian-Mu. Sambiman kami hanya tertuju pada kasih dan kekuasaan-Mu. Sambiman-Mu yang berkuasa, mampu-mampu-mampu yang berpercaya. Sambiman kami, tolonglah kami dapat mengerti. Rencana dan kemarahan yang tak perlu berubah sampai kekal. Sambiman kami, tolonglah kami dapat mengerti. Sambiman kami, tolonglah kami dapat mengerti. Amin, amin, amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Tuhan dalam kehidupan kita mari kita mau siapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian pada malam ini saya mengajak kita untuk bersama-sama kita mengambil saat tedung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya kita bersyukur kita mendapatkan keselamatan dari Allah kita kita bersyukur untuk Yesus yang boleh mati bagi kita semua mari kita mau muji bersorak bagi dia Karena diadaan Raja yang layak untuk kita sembang Kita puji dan kita bersorok-sorok baginya Yesusku, penyelamatku Tidak ada yang seperti engkau Setiap hari ku memuji keajaiban kasihmu Penghidu, pelindung, menara kekuatan Biarlah semua yang bernafas Tak berhenti menyambamu Nyanyi dan bersoroklah bagi dia Pujian hormat kuasa bagi Raja Gunung tunduk, laut bergerara Mendengar namamu Ku bersuka atas perbatamu Selamanya ku kasih engkau Tuhan Tidak ada janji sepertilah ada padamu Terima kasih sudah menonton Tidak ada yang sebagi engkau, setiap hari ku memuji keajaiban takdir-Mu. Pahidu, perimu, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyebabu. Nyanyi dan bersorahlah bagi dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tentu, laut bergelara, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbotanmu, selamanya ku kasihi engkau Tuhan. Tidak ada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorahlah bagi dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tentu, laut bergelara, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbotanmu, selamanya ku kasihi engkau Tuhan. Tidak ada janji seperti yang ada padamu. Tidak ada janji seperti yang ada padamu. Tidak ada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bersahati dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadiratmu ya Tuhan, Allah kami. Kami bersyukur untuk segala kasih penyertaanmu Tuhan. Engkau ada Allah kami, penyelamat kami. Kami bersyukur untuk segala kasih karuniamu ya Tuhan. Tuhan saat ini kami datang kehadapanmu. Kami memohon untuk pertolonganmu ya Tuhan. Untuk ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan yang boleh menyertai setiap kami ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Untuk boleh menerima firmanmu Tuhan. Boleh kami mengerti dan kami laksanakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksimu dimanapun kami berada ya Bapak. Berdoa Tuhan untuk hambamu yang akan menyampaikan firmanmu. Tuhan juga boleh memakai dia ya Tuhan. Untuk membawakan kebenaran akan firmanmu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Engkau yang sertai ibadah kami. Dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap doa yang kami panjatkan kehadiratmu. Tuhan yang boleh mendengar. Tuhan yang akan menjawab tepat pada waktunya. Sesuai dengan kehendak dan rencanamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu Tuhan Yesus sembuhkan orang pada hari sabat. Nasal kitab yang akan kita renungan bersama terambil dari Injil Matius fasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Bapak Ibu minggu yang lalu kita sudah merenungkan Matius 12 ayat 1 sampai 8. Yang mengisahkan tentang peristiwa yang terjadi pada hari sabat. Di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya melalui ladang gandum. Dan ketika murid-murid itu merasa lapar mereka mengambil bulir-bulir gandum dan memakannya. Dan pada waktu itu orang-orang farisi menyerang Tuhan Yesus karena menganggap bahwa murid-murid Tuhan Yesus telah melanggar hukum hari sabat. Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa manusia dan perbuatan baik adalah lebih penting daripada aturan. Dan Tuhan menghendaki belas kasihan bukan persembahan atau melakukan aturan-aturan agama semata. Nah malam hari ini kita akan melanjutkan dari Matius fasal 12 ayat 9 kita akan baca suatu peristiwa yang terjadi juga pada hari sabat. Matius 12 ayat 9 Setelah pergi dari sana Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang parisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Bapak Ibu sekalian, kisah yang baru saja kita baca tadi tercatat bukan hanya di dalam Injil Matius, tetapi juga di dalam Injil Markus dan juga Injil Lukas. Oleh sebab itu di dalam renungan kita malam hari ini, kadang-kadang saya akan mengutip ayat dari Injil Markus, juga Injil Lukas. Bapak Ibu di dalam peristiwa yang terjadi pada hari sabat itu. Hal apa yang bisa kita pelajari dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, Tuhan Yesus selalu beribadah di rumah ibadat pada hari sabat. Sabat adalah hari perhentian untuk beristirahat dan untuk beribadah. Hari sabat ditentukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Seperti yang tercatat di dalam kitab keluaran fasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan alamu. Jadi Bapak Ibu sekalian kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setiap hari dia sibuk dari pagi, siang, dan malam. Dia pergi mengelilingi dari kota ke kota, dari desa ke desa. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Untuk mengajar orang banyak dan juga untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi kelelahannya, kesibukannya itu tidak membuat Tuhan Yesus lalai di dalam ibadah pada hari sabat. Setiap hari sabat Tuhan Yesus selalu datang ke rumah ibadah untuk beribadah. Seperti yang kita baca tadi. Setelah pergi dari sana Yesus masuk ke rumah ibadah mereka. Di dalam Injil Lukas pun dicatat demikian. Pada suatu hari sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadah. Jadi kita lihat tidak ada alasan bagi Tuhan Yesus untuk tidak beribadah di rumah ibadah pada hari sabat. Bapak ibu, sejak Covid terjadi dan kita tidak bisa beribadah secara on-site, tapi secara online. Banyak orang Kristen mulai mundur dari ibadah bersama di rumah Tuhan. Banyak orang merasa malas. Banyak orang tidak lagi mau datang ke gereja. Ada juga orang-orang Kristen yang mengajukan banyak alasan untuk tidak lagi mau beribadah di rumah Tuhan. Mereka mengatakan mereka sudah capek karena sejak hari Senin sampai hari Sabtu mereka harus bekerja. Dan mereka menggunakan waktu hari Tuhan bukan untuk beribadah, tapi untuk kesenangan mereka sendiri. Untuk melakukan hobi mereka sendiri. Untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Seperti yang kita kenal sekarang, me time. Waktu untuk saya. Waktu untuk diri saya. Saya bisa melakukan apa yang saya senangi, apa yang saya inginkan. Tetapi kita melihat Tuhan Yesus selalu beribadah di rumah ibadah pada hari sabat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang kita pelajari Tuhan Yesus beribadah tidak terpengaruh oleh sikap orang lain. Kita tahu di rumah ibadah itu pasti banyak orang. Dan khususnya banyak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka ini dipandang oleh masyarakat bangsa Israel sebagai pemimpin-pemimpin agama. Oleh sebab itu mereka seringkali ditemui di rumah-rumah ibadah. Tapi sayang sekali sikap mereka terhadap Tuhan Yesus itu tidak baik. Mereka memusuhi Tuhan Yesus. Mereka sering mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Seperti yang kita baca tadi. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus. Kalau-kalau ia melakukan sesuatu supaya mereka mendapat alasan untuk mempersalahkan Tuhan. Bahkan di bagian akhir juga dikatakan mereka itu bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Kita bisa bayangkan Tuhan Yesus datang ke rumah ibadah untuk beribadah. Tetapi bertemu dengan orang-orang, dengan sekelompok orang yang memusuhinya. Yang mencari gara-gara. Yang mencari kesalahan. Bahkan berminat untuk membunuhnya. Tapi semuanya itu tidak mempengaruhi Tuhan Yesus di dalam kesetiaannya datang ke rumah ibadah untuk beribadah. Kadang-kadang kita menjadi malas untuk datang beribadah. Karena kita merasa bahwa orang-orang yang ada di sana tidak baik. Atau kurang baik. Kurang ramah. Kurang peduli. Apalagi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang suka gosip. Orang-orang yang suka menyakiti. Orang-orang yang memperlakukan kita tidak pantas. Kita merasa sakit hati. Dan kemudian kita malas. Bahkan kita berhenti. Datang untuk beribadah di rumah ibadah. Tuhan Yesus tidak demikian. Walaupun dia dimusuhi. Dia dimata-matai. Dan dia direncanakan untuk dibunuh. Tetapi Tuhan Yesus tetap setia di dalam beribadah pada hari sabat di rumah ibadah. Dan yang ketiga. Apa yang kita pelajari dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperhatikan setiap orang yang beribadah. Yang datang tentu saja banyak. Tetapi di antara orang banyak itu. Tuhan Yesus tahu. Ada seorang yang dikatakan tangannya mati. Ya. Mati sebelah tangannya. Dan dokter Lukas mengatakan. Bahwa yang mati tangannya itu adalah tangan sebelah kanan. Nah. Saudara mungkin tidak banyak orang yang tahu. Selain Tuhan Yesus. Ada orang di sana yang punya tangan. Tapi salah satu tangannya. Yaitu tangan kanannya mati. Tidak bisa bergerak. Atau lumpuh. Nah. William Barclay. Seorang penafsir Alkitab. Dia mengatakan. Menurut Injil orang Ibrani. Ketika menuliskan kisah ini dikatakan. Orang yang mati tangan kanannya itu. Pekerjaannya adalah seorang tukang kayu. Coba kita pikirkan. Seorang tukang kayu. Kalau satu tangannya itu lumpuh. Maka dia tidak lagi bisa bekerja. Sebagaimana biasanya. Sebab zaman itu. Segala sesuatu harus dikerjakan dengan tangan. Tidak ada mesin. Seperti zaman sekarang. Itulah sebabnya. Dia pasti mengalami masalah. Bukan hanya dia bermasalah. Tidak lagi bisa mengerjakan pekerjaan yang biasa dia kerjakan. Tapi masalah ini juga akan mempengaruhi kehidupan keluarganya. Karena dia tidak lagi bisa mencari nafkah. Untuk menunjang kebutuhan keluarganya. Tentu saja sebagai seorang kepala keluarga. Ini merupakan masalah yang besar. Ini merupakan beban yang berat. Yang dia alami. Yang dia rasakan. Yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi ketika dia datang beribadah. Tuhan Yesus memperhatikan dia. Tuhan Yesus tahu apa yang dia alami. Dan yang keempat. Tuhan Yesus tahu isi hati dan motivasi setiap orang yang beribadah. Tuhan Yesus bukan hanya melihat kehadiran orang-orang itu. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Apa yang menjadi motivasi mereka di saat itu. Itulah sebabnya. Di dalam Injil Lukas dikatakan. Tuhan Yesus itu berkata kepada orang yang mati tangannya itu. Bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Tidak ada orang yang memberitahukan Tuhan Yesus. Ada orang yang tangannya mati. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan Yesus bukan hanya tahu. Tapi Tuhan Yesus tahu akan kerinduan hatinya. Dia ingin supaya disembuhkan. Dia ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memanggil dia. Untuk berdiri di tengah. Sehingga semua orang bisa melihat dia pada waktu itu. Karena Tuhan ingin menolong orang ini. Jadi Tuhan tahu kerinduan orang ini. Untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan Tuhan Yesus pun tahu. Akan hati dan motivasi orang-orang lainnya. Yang kadang-kadang pura-pura sepertinya baik. Seperti ada orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari sabat? Menanyakan pertanyaan ini. Sepertinya dia tidak tahu. Hanya ingin tahu. Ingin mendapatkan jawaban daripada Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab mengatakan mereka menanyakan hal ini. Karena mereka ingin mencari alasan untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Ingin mencari gara-gara supaya Tuhan Yesus bisa dipersalahkan. Jadi motivasi mereka itu tidak baik. Walaupun pertanyaannya, kedengarannya sepertinya baik ingin tahu. Dan kemudian kita lihat juga ya. Apa yang dikatakan di dalam Injil Markus. Bahwa Tuhan Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Tuhan Yesus melihat hati mereka yang keras. Hati mereka yang jahat. Itulah sebabnya dengan marah ia memandang sekelilingnya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya tahu setiap orang yang datang beribadah. Tetapi Tuhan Yesus juga tahu akan hati mereka. Motivasi mereka ketika mereka beribadah. Jikalau ada orang yang datang beribadah tidak dengan kesungguhan hati. Jikalau ada orang yang datang beribadah hanya berpura-pura. Atau jikalau ada orang yang beribadah dengan niat dan motivasi yang tidak baik, tidak benar. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan juga tahu jikalau ada orang yang datang beribadah dengan kerinduan hati. Ingin mendapatkan pertolongan Tuhan. Ingin mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus mengerti. Dan yang kelima. Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran firman Tuhan di rumah ibadah. Tuhan Yesus ketika menghadapi orang-orang seperti itu. Tuhan Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengajar kebenaran kepada mereka. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat berbuat baik atau berbuat jahat? Tentu saja jawabannya berbuat baik. Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Tentu saja jawabannya menyelamatkan nyawa orang. Tetapi mereka itu diam dan tidak menjawab. Karena mereka tidak berani menjawab. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba. Dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari sabat. Tidakkah ia akan menangkapnya dan mengawarkannya? Tentu saja jawabannya iya. Tetapi juga mereka tidak menjawabnya. Tuhan ingin membuat mereka itu berpikir. Kalau hal itu terjadi pada diri mereka sendiri. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Bukankah mereka akan melakukan sesuatu tindakan untuk menyelamatkan dombanya? Dan kemudian Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari sabat. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang. Yang memang hatinya tidak murni. Yang punya motivasi yang jahat. Bahwa pada hari sabat. Selain beribadah. Kita juga diperbolehkan. Untuk berbuat baik. Itu intinya. Itu yang kelima Tuhan Yesus mengajar. Dan yang keenam. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di rumah ibadat pada hari sabat. Tadi kita sudah lihat Tuhan Yesus bukan hanya beribadah saja pada hari sabat. Tuhan Yesus juga mengajar kebenaran firman Tuhan pada hari sabat. Tetapi Tuhan Yesus juga melayani pada hari sabat. Ketika dia melihat akan kehadiran seorang yang hatinya rindu. Untuk disembuhkan Tuhan. Untuk ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan melakukan itu bagi orang tersebut. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada orang itu. Ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Saudara kalau kita menjadi orang itu mungkin. Merasa heran kenapa Tuhan sudah tahu. Tanganku mati sekarang. Engkau menyuruh aku mengulurkan tanganku. Mana mungkin aku bisa melakukannya. Tetapi ternyata orang itu melakukannya. Kenapa? Karena orang itu percaya pada kuasa Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk mengulurkan tangan. Dan dia melakukan itu karena Tuhan yang memerintahkannya. Dia percaya dan dia taat pada apa yang Tuhan katakan. Itulah sebabnya dikatakan pulilah tangannya itu. Dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Akhirnya orang ini yang rindu ditolong oleh Tuhan. Yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Betul-betul boleh mengalami kuasa mujizat dan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu sekalian malam hari ini kita belajar banyak pelajaran rohani. Yang pertama sebagai orang percaya kita harus setia di dalam beribadah pada hari perhentian. Jangan kita malas. Jangan kita berhenti. Alasan apapun juga jangan membuat kita menomorduakan Tuhan. Tuhan yang utama dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus setia di dalam beribadah. Yang kedua kesetiaan ibadah kita jangan dipengaruhi oleh sikap orang kepada kita. Kalaupun kita bertemu dengan orang-orang yang kita katakan kurang baik, kurang ramah, kurang perhatian kepada kita. Bahkan mungkin ada orang yang menyakiti kita. Tetapi itu semua sikap-sikap orang itu jangan menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kesetiaan kita jangan dipengaruhi oleh sikap orang lain. Dan yang ketiga Tuhan memperhatikan setiap orang yang datang beribadah. Mungkin diantara orang banyak ketika kita datang beribadah, kita kurang mendapatkan perhatian. Mungkin hamba Tuhannya kurang perhatian. Mungkin pengurusnya kurang perhatian. Atau mungkin sesama jemaat kurang memperhatikan kita. Tetapi ingat ketika kita datang beribadah, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan Yesus bukan hanya memperhatikan, tapi Tuhan tahu isi hati dan motivasi kita. Kenapa kita datang beribadah? Apa yang ada di dalam hati kita? Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang kita harapkan dari Tuhan? Dan Tuhan tahu semuanya itu. Tetapi kalau kita datang tidak dengan kesungguhan hati, hanya berpura-pura Tuhan pun tahu akan hati dan motivasi kita. Dan yang kelima ketika kita datang beribadah, itu merupakan kesempatan dimana kita belajar daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan hanya mengerti tentang hukum Tuhan atau perintah Tuhan, tetapi Tuhan juga mengajarkan kita untuk mentaati perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Mengasih Tuhan dan mengasih sesama seperti diri kita sendiri. Itulah sebabnya kalau kita beribadah, itu merupakan momen, itu merupakan kesempatan bagi kita untuk mentaati perintah Tuhan di dalam mengasih sesama dengan cara melayani sesama saudara kita seiman. Dan yang terakhir, Tuhan menolong dan memberkati orang-orang yang beribadah dengan kerinduan dan dengan iman kepada Tuhan. Seperti orang yang mati tangan kanannya, dia datang dengan kerinduan, dia datang dengan iman. Dan kehadirannya, ibadahnya di rumah ibadat itu tidak menjadi sia-sia. Dan Tuhan melakukan hal yang ajaib, yang luar biasa di dalam hidup orang ini. Biarlah kita setiap orang percaya boleh setia di dalam beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini, hendaklah kita berdoa supaya Tuhan menolong kita setiap di dalam beribadah kepada Tuhan. Supaya ibadah kita bukan hanya belajar firman Tuhan. Tapi ketika kita beribadah, kita belajar mentaati dan melakukan firman Tuhan dengan melayani sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih. Melalui telah dan Tuhan Yesus, kami boleh belajar banyak. Kami rindu Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang percaya yang setia untuk beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan pada hari Tuhan. Apapun juga Tuhan tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak hadir, tidak beribadah. Sikap orang yang kurang ramah, yang kurang baik, tidak menghalangi kami. Karena fokus kami yaitu untuk menyembah Tuhan. Engkau tahu akan kehadiran kami, engkau tahu hati dan pikiran kami, motivasi kami, dan engkau juga yang akan menolong kami, dan engkau juga yang akan memberkati setiap orang yang rindu dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan sempurnakan rendungan kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sangat rindu untuk selalu berada di hadirat Tuhan. Karena ketika kita berada di hadirat Tuhan, kita merasa ada kekuatan, ada penghiburan dari Tuhan. Kita rindu untuk dilawat Tuhan. Kita siap untuk dipenuhi oleh Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan, aku rindu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan rohamu, ku rindu lawatanmu. Ku rindukan kau hadir di sini, saat ini Tuhan. Terima kasih. 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 bersyukur kepada Tuhan Tuhan kami datang kepadamu dengan hati penuh syukur kami tahu ya Tuhan dalam hidup kami mungkin ada tantangan, perkumulan mungkin cobaan yang kami hadapi dalam kehidupan kami pada saat ini kami mau menghitung berkah Tuhan kami mau bersyukur kepadamu oleh karena perbuatanmu ajab dalam kehidupan kami, kami mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk dalam keluarga kami kami bersyukur kami melihat ada pertolongan campur tangan Tuhan sampai pada bulan September ini kami juga bersyukur karena Tuhan boleh menyediakan pekerjaan bagi kami tempat tinggal, mungkin makanan dimana kami ada sampai saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami bersyukur untuk firmanmu yang selalu ada, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, yang menegur kami, yang membimbing kami kami bersyukur ya Tuhan atas kasihmu dan juga anugerahmu dan kebaikanmu dalam kehidupan kami Tuhan terima kasih Tuhan dan pada saat kami berdoa amin mari saudara kita mau berdoa untuk setiap jemaat untuk memiliki hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan tetap taat setia kepadanya kita juga mau berdoa terus saudara untuk setiap jemaat memiliki hati yang bijaksana di dalam kehidupan mereka mungkin di dalam mengambil keputusan dalam pekerjaan di dalam keluarga di dalam berkata-kata di dalam tindakan tika laku kita doakan untuk setiap jemaat terus memiliki hati yang bijaksana mari kita berdoa Tuhan kami mau berdoa untuk setiap jemaatmu kami mau terus berdoa untuk di dalam segala tantangan yang mungkin setiap kami hadapi dan juga jemaatmu hadapi kami berdoa Tuhan agar mempunyai setiap jemaatmu punya hati yang selalu bersyukur kepadamu selalu dapat percaya kepada engkau dan juga tetap taat dan setia akan pimpinanmu yang begitu mulia di dalam kehidupan setiap jemaatmu kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kami agar kami memiliki hati yang takut akan Tuhan hati yang bijaksana dapat tahu akan kehendak Tuhan dan kami mau berdoa Tuhan di dalam kehidupan kami mungkin kami harus mengambil keputusan di dalam pekerjaan di dalam keluarga di dalam kami berkata-kata bertindak dan melakukan hal-hal lainnya kami berdoa agar setiap kami ya Tuhan keluarga kami kami memiliki hati yang memiliki sensitivitas kepada Tuhan sehingga kami begitu terus ya Tuhan memiliki kebijaksanaan kami menerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu saja terpujilkan namamu dan Tuhan Yesus kami berdoa amin kita mau berdoa saudara untuk pelindungan dan juga kesehatan bagi setiap jemaat dan keluarga mungkin saudara melihat berita terkadang bisa ada keamanan tidak begitu aman di Amerika ini terkadang bisa terjadi kriminal dan dimana-mana gitu ya kita doakan Tuhan terus boleh melindungi kita dan memberikan kesehatan yang baik bagi kita dan keluarga kita terus berdoa saudara untuk setiap kita dan juga jemaat memiliki satu hati yang terus mau melayani Tuhan ya tidak harus di dalam gereja tapi juga saudara di dalam keluarga dan juga di dalam tempat kerja dan dimanapun Tuhan tempatkan dan memiliki hati yang bermisi terus mau memiliki hati untuk menginjili menceritakan Tuhan Yesus kepada mereka yang telah Tuhan tempatkan mari kita berdoa akan dua hal ini Tuhan kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaatmu kami mau berdoa mungkin di tengah situasi mereka pada saat ini yang mungkin sedang tidak baik kami mau berdoa Tuhan terus boleh memberikan perlindungan bagi setiap jemaatmu kemanapun mereka pergi Tuhan di rumah ketika mereka pergi ke kantor ketika mereka naik mobil kemanapun ya Tuhan kau boleh sertai setiap jemaatmu dan keluarga kami mau terus juga berdoa untuk bagi setiap anggota kesehatan bagi keluarga Tuhan dan juga setiap jemaatmu diberikan satu kesehatan yang baik terus kau boleh memelihara mereka kami mau juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat memiliki satu hati yang memiliki hati yang mau melayani Tuhan dan juga memiliki hati untuk bermisi di komunitas yang telah Tuhan tempatkan di dalam gereja di dalam tempat kerja di rumah di dalam keluarga kami mau berdoa Tuhan agar sungguh lewat kehidupan kami sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dan banyak orang boleh percaya kepadamu ya Tuhan terima kasih Tuhan karena engkau telah mendengar seruan doa kami di dalam Tuhan Yesus kami berdoa amin kita berdoa terus mendukung mereka yang sedang dalam pergumulanan kesehatan doakan bagi mereka yang juga menjaga take care terus doakan untuk Bapak Vincent Vasio untuk kesehatannya doakan untuk Ibu Lilia yang take care doakan untuk Bapak Selamat untuk kakinya agar diberikan pemulihan yang baik doakan juga untuk Ibu Julia yang menemani yang take care doakan terus untuk pemulihan pahal untuk matanya untuk semakin lebih baik kita doakan juga untuk Bapak Reddy ini adalah kakak dari Ibu Yanni agar terus diberikan kesehatan yang baik kita doakan mungkin juga saudara ada beberapa orang rekan-rekan atau mungkin teman yang sedang bergumul dalam sakit penyakit mari kita doakan juga mari kita berdoa Tuhan kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaatmu mendangkan tantangan Tuhan khusus bagi mereka yang sedang bergumul kami mau berdoa bagi iman mereka agar mereka tetap teguh melihat kepada Tuhan mereka tetap percaya sepenuhnya akan rancanganmu yang pasti kau terus boleh memberikan mereka kekuatan mungkin di tengah sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini Tuhan kau tolong berbelas kasihan dan menyertai mereka kami mau terus tuakan untuk Bapak Vincent Pasio Ibu Lidaya yang menjaga kami berdoa untuk Bapak Selamat untuk kakinya Tuhan boleh yang take care sehingga boleh pulih kembali berdoa juga untuk Ibu Julia yang menemani yang merawat juga diberikan kekuatan kami mau berdoa juga bagi Bapak Hau terus boleh memberikan pemulihan yang baik bagi matanya kami terus berdoa juga untuk Bapak Reddy agar diberikan kesehatan yang baik kami terus berdoa bagi mungkin jemaat kami itu mungkin teman-teman kami yang sedang bergumul dalam sakit juga kami mau serahkan dan membawa semuanya di dalam doa kami terima kasih Tuhan di Tuhan Yesus kami berdoa Amin kita berdoa sedara pada minggu ini dalam ibadah kita doakan sedara untuk menginjil Leonard Siddhartha Bapak Leonard akan menjadi pembicara sedara pada Thanksgiving Retreat pada tahun ini doakan untuk segala persiapannya doakan untuk Reprenjana juga yang akan membawa firma Tuhan dalam kebatian Bahasa Inggris doakan sedara untuk berikutnya adalah doakan juga untuk persiapan Thanksgiving mungkin dari dari panitia sedara sedang melakukan banyak persiapan dan juga planning yang harus dilakukan di dalam beberapa bulan ke depan sampai bulan November doakan Tuhan yang boleh menolong dan capur tangan doakan juga seorang untuk setiap jemaat mungkin mereka ada kendala di dalam pekerjaan kendala mungkin dalam kesehatan dan hal-hal lainnya kita doakan mereka dapat hadir di dalam acara Thanksgiving ini sehingga mereka boleh dikuatkan kembali imannya mari kita berdoa akan doa hal ini Tuhan kami mau serahkan ya Tuhan untuk pelayanan gereja ke dalam tangan Tuhan kami khusus berdoa bagi ibadah pada minggu ini kami mau berdoa untuk setiap jemaatmu yang berada di Indonesia dan juga di Bahasa Inggris dan juga Sunday School dapat terus bertumbuh ya Tuhan mereka mengalami pertumbuhan rohani yang baik kami mau berdoa Tuhan bagi-bagi para hamba Tuhan yang akan melayani pada minggu ini kami mau berdoa bagi Bapak Leonard dan juga untuk Ibu Jana yang akan mencapai firman Tuhan kiranya kamu boleh menolong campur tangan bagi setiap mereka kami mau berdoa untuk setiap persiapannya Engkau sendiri yang boleh menolong dan memberkati kami mau berdoa juga Tuhan untuk persiapan Thanksgiving dalam beberapa bulan ke depan kami mau berdoa Tuhan untuk para panitia pembicara dan juga dalam segala banyak hal detail yang perlu dipersiapkan kiranya Engkau boleh menolong campur tangan sehingga dalam banyak hal detail ini boleh berjadangan baik kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat di dalam mereka mempersiapkan diri mungkin untuk akan hadir di dalam Thanksgiving kami rindu ya Tuhan agar banyak jemaat dapat available dan juga dapat hadir di dalam Thanksgiving ini bagi mereka yang sedang menimbang-nimbang sedang bergumung mungkin karena pekerjaan dan hal-hal lainnya untuk boleh menggerakkan hati jemaat sehingga mereka dapat hadir terima kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus kami berdoa Amin kita mau berdoa bagi Amerika kita mau berdoa untuk keamanan di Amerika ini Tuhan Terus boleh memelihara dan menjaga masyarakat tetap dinindungi oleh Tuhan berikutnya sedara kita mau berdoa juga untuk permasalahan di Amerika homeless drug drug addict bagi mereka yang kesulitan sedara di dalam permasalahan ini doakan Tuhan boleh menolong agar masalah dapat teratasi doakan juga sedara untuk pemerintah di dalam mereka juga melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang terbaik bagi Amerika ini kita doakan akan dua hal ini memusnahkan Tuhan untuk Amerika ke dalam tanganmu kami memperdoa Tuhan untuk situasi keamanan di Amerika bagi banyak masyarakat Tuhan mungkin khawatir takut ada begitu banyak pencurian kriminal yang terjadi mungkin karena ada resesi atau mungkin dampak dari ekonomi yang tidak baik Tuhan kami memperdoa kau sendiri boleh menolong negara ini agar sungguh boleh menjadi pulih keadaan semakin baik situasi politik juga semakin membaik khusus bagi pekerjaan bagi mereka tidak dapat pekerjaan Tuhan kau boleh membukakan jalan sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan kami memperdoa untuk permasalahan homeless ada juga drugs yang mungkin ada di Amerika ini yang mungkin sulit untuk terselesaikan Tuhan kami memperdoa kau sendiri boleh menolong campur tangan kau boleh mematahkan semua kejahatan drugs yang ada Tuhan terutama kami berdoa sehingga mereka dapat mengenalkan Tuhan dan mereka boleh mendapatkan keselamatan dan mereka boleh berhenti Tuhan dengan addiction yang mereka hadapi kami berdoa untuk pemerintah yang juga menanggulangi mereka juga melakukan permasalahan ini kau sendiri boleh memakai para pemerintah dapat melakukan tindakan yang baik dan tepat terima kasih Tuhan kami mau serahkan negara ini hanya dengan tanganmu saja didanggul Yesus kami berdoa amin saudara kita memperdoa bagi negara Brazil yang dalam beberapa waktu ini saudara terkena badai sehingga saudara lihat di gambar ini banyak terkena badai rumah-rumah kena banjir ribuan orang harus dievakuasi dan juga ada juga banyak dari masyarakat yang meninggal saudara akibat badai sebenarnya tidak hanya di Brazil saudara beberapa negara di Indonesia juga ada badai-badai yang juga terjadi doakan saudara agar situasi segera pulih mengambilnya menorong negara Brazil dan juga pemerintah di dalam menanggulinya saudara kita doakan bagi orang Kristen saudara yang ada di sana juga kita doakan mereka tetap terus bertungguh mereka tetap setia mengikut Tuhan dan terus boleh menjadi berkat bagi negara Brazil kita doakan akan doa hal ini Tuhan kami mau berdoa bagi negara berhasil dimana pada saat ini sedang dilanda masalah ada begitu banyak ribuan orang ya Tuhan harus dievakuasi karena badai dan juga banjir yang mereka hadapi Tuhan kami mau berdoa agar sungguh masalah boleh semakin pulih semakin baik ya Tuhan dan Kau boleh menolong campur tangan di dalam pemerintah dan juga semua situasi di kota-kota boleh menjadi pulih kembali ya Tuhan kami mau berdoa juga bagi mereka yang berduka karena ada anggota keluarga yang telah dipanggil oleh Tuhan Tuhan kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh menguatkan menghibur menyertai mereka tidak kami lupa berdoa bagi orang-orang Kristen yang ada di Brazil Kau terus sendiri yang boleh memberkati mereka sehingga mereka boleh bertumbuh dan terus boleh setia mengikut Tuhan dan banyak orang boleh mengenal Tuhan kami mau serahkan ya Tuhan negara berhasil hanya ke dalam tanganmu saja di dalam Tuhan Yesus kami berdoa amin mari kita membawa segala pergumulan pribadi sedara mungkin sudah ada kesulitan di dalam keluarga relasi mungkin iman sedara atau mungkin kesehatan mari kita bawa kepada Tuhan mari kita berdoa selamat menikmati Tuhan Tuhan Engkau ada di dalam kehidupan kami dan Engkau menyertai kami ya Tuhan di dalam lembah kekelaman kami tahu ya Tuhan Engkau mendengar suruhan doa kami terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar suruhan doa kami dan kami mau terus sepenuhnya percaya akan pimpinanmu dan rancanganmu yang indah di dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan Tuhan berisai kami yang hidup terima kasih Tuhan terpujilah namamu dan Tuhan berdoa amin mari saya mengajak kita semua untuk menaikkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini saya akan kembali mengajak kita untuk mengangkat satu pujian sampai akhir hidupku kita akan terus setia mengikut Tuhan dari sekarang dan selama-lamanya sampai akhir hidup kita kita akan tenang biasa setia mengikut Tuhan Bapak Engkau mengenangku lebih dari siapapun engkau mengenangku ceritaku dan isi hatiku tak peduli masa lalu engkau tetap memilikku hubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu kuasamu kuatkan ku dasar kubun hara kita bersyukur karena Tuhan telah memilih kita kita bersyukur atas segala anugerah pendulihan yang telah dilakukan untuk kita kita berpekat atau boleh setia sampai akhir hidup kita terima kasih 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 Tidak ada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkan ku, dasar ku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku, kuikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku berserah pada rancanganmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghindari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau dengan sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu tidur, saudara. Tapi, saudara, kita bersyukur, saudara, kita memiliki dua pembicara, saudara, yang akan menjadi pembicara di dalam Thanksgiving Retreat pada tanggal 24-25. Saya berdoa saudara boleh benar-benar daftar Saudara pada tanggal 24 dan tanggal 25 Yang akan diadakan pada November ini Kita bersama-sama saudara sudah 5 tahun Kita tidak mengikuti Thanksgiving Retreat Mungkin saudara ada kendala Mungkin dalam pekerjaan Mungkin saudara ada kendala dalam hal-halannya Tolong saudara doakan Agar saudara dapat hadir Di dalam acara Thanksgiving ini Sehingga kita dapat dibangunkan kembali Iman kita Dan juga dibangunkan kembali Semangat kita di dalam melayani Tuhan Saudara kita ada harga early bird special Pada tanggal 10 Artinya pada hari minggu ini sampai tanggal 24 Nah saudara harganya Dari 140 dolar menjadi 100 dolar Dan juga harga yang anak Dari 70 dolar menjadi 50 dolar Nah saudara ini khusus Hanya beberapa minggu saja Di bulan ini Saya ingin saudara bisa dapat mendaftarkan Segera mungkin Ya sesegera pada minggu ini Saudara dapat menghubungi Rudi dan Marta Saudara dapat menggunakan Cash Saudara dapat menggunakan check Atau mungkin saudara dapat menggunakan Gel juga Saudara doakan Ya saya juga berdoa Bagi saudara Saudara dapat hadir Di dalam acara Thanksgiving ini Sampai bertemu pada hari minggu ini Jika kesehatan Dan semuanya berkati N describes Bagi kan terkini кого Kesehatan Tapi Sampai Kesehatan Sabah sama Jika dois every cur Apa define selamat menikmati selamat menikmati